Ini hampir krusial jadi Virgil Vandas aku tahu Jadi masukin cuma buat stop si Kapras doang sih Itu corner tree bakal dijagain gitu Kayak sering banget kecolongan berapa kali corner tree Tentu aku ya salahnya dari kita juga gitu Dan gak yang seperti aku solang bilang Kita gak disiprin buat ngelaku Yo, what's up school fans? Balik memiliki Padilla And welcome back to the vlog And we are here Kita ada di final WX Plus All Indonesia Untuk perebutkan piala Manfora And the finals rematch Between Pinta Jai Bakri Lawan Sadra Buda Pertamina And this is also best of three And finally gue gak miss final guys I am here to witness Kira-kira siapa yang akan jadi juara WX Plus All Indonesia this year So super excited Kita akan liat lah yang pertama akan gimana Hopefully it's gonna be fun Hopefully it's gonna be a tight game And ya guys itu aja dari gue Once again thank you so much bro Always support the vlog And ya jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And enjoy the vlog guys Oke, sepatunya ngering-nering sih Gak bisa apa itu Kobe Kobe yang paling baru nih ya Gue nasib banget yang same time Baiting Ape Ini dipake sama Ari E Tapi bingung mau beli ini apa Mau beli ini mic baru nih Harganya mirip-mirip Waro Kobe Kobe apa nih? Ini gold medal kali ya Nah Kobe nya keren juga nih Satri Uda Rrrrr Demina Cikerta Hedges in nomor 14 Fall 4 Tunggu Tunggu Asi Asi Tunggu 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 Oh Tunggu Tunggu Terima kasih telah menonton! 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 Sama kita juga punya, ini, asis, jadi kita, apa namanya, PJ itu kan terkenal dengan ball movement-nya, putaran bolanya hari ini kita, ball movement-nya tidak berjalan dengan baik. So, ya, that's the story. Mungkin dari Kak Regi, silahkan menggunakan. Mungkin dari aku, ya mungkin hari ini, seperti yang saya cakapkan bilang, kita, kalau mereka buat dapat offensive rebound, semangat 23 kali, mereka juga move the baller, lebih banyak juga dari kita, mereka dapat 18 asis, terus kita cuma dapat 13 asis, dan otomatis, ya, mereka dapat more position dong, kalau mereka dapat offensive rebound yang lebih, gitu. Dan kita kalau rebound disini, kita 40, dan mereka ke 51, itu sih dari game ini. Dan, menurut aku, ya, salahnya dari kita juga, gitu. Dan, nggak, ya, seperti Kak Sarang bilang, kita nggak disiprin, buat ngelakuin, karena kita udah tahu, mereka agresif, buat aggressive rebound, dan kita juga kurang untuk ball movement-nya, sharing ball-nya, itu yang harus kita tingkatkan, dan kita improve di dunia tersebut. Tadi terakhir finish-nya sama prastawa, nggak dengan agasih, apakah ada pertimbangan khusus untuk itu? Karena mereka main zone, mereka main zone, kita perlu ada ancaman disitu, ya kan, so, that's the decision, ya, saya main bagus, dia saya create situasi, dan dia tukang zone, saya perlu orang yang ada untuk ancaman nembaknya, dan, ya, that's the decision making. Setelah punya ini, ini kan, mereka tidak bikin sesuatu yang gimana, gitu loh. Yang jelas kan, kalau kita lihat offensive rebound 23 kali, dia dapat 18 poin, second chance, and then, dia dari transisi 21, total 39 poin itu kan dari hal-hal yang harusnya kita bisa kontrol lebih bagus, gitu loh. Hal-hal seperti itu, kita harus kontrol, kita harus lebih kerja keras lagi, berarti di defense, ya kan. Semua ini kan faktor defense, fast break point kan defense juga, gitu loh. Offensive rebound, fast break point juga, gitu loh. Ya, kayak gitu. Eh, puji Tuhan, kita bisa ambil di game pertama ini, cuman kita ada pengalaman kurang bagus juga, udah pasti. Jadi, saya tetep harap anak-anak bisa besok lebih fokus lagi, karena jujur, di first half, kita masih dapat master yang sama. Thank you juga buat si Karli itu yang bisa bangunin agak, apa, physical gamenya kita, karena kita perlu banget memang main seperti itu dari awal. Dan besok, Sabtu, saya harap mereka bisa perform dari awal sampai di ujung, dan, eh, kita lihat nanti, ya. Eh, kredit juga udah pasti sama Pliten Jaya, mereka dari awal juga keep, eh, apa, the game close. Ya, dia load up sampai hampir beberapa menit terakhir gitu, kita juga masih struggle, jadi memang, eh, tim yang kuat pasti. Jadi, eh, talent-talentnya juga bagus, cuman pasti kita harus ekstrap lebih, eh, physical sih, buat game berikutnya. Itu aja dari saya, thank you. Kak Julian, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini, 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 yang kita tunggu. Ini adalah game fisikal, itu adalah game fisikal, ya, ya, ya. Di kedua, kedua, teman-dua juga masih menganggung, jadi, ya, ya, itu yang kita harus menanggung, kita harus menanggung pada perjalanan pertama. Dan, dan, maka kita berakhir dengan menang, tapi pekerjaan sudah tidak selesai. dan kita masih ada.. final terakhir, kita berhasil 1 final terakhir kita berhasil 1 tapi pekerjaannya tidak selesai cuma masalah hijek ya tapi kalau kita lihat di quarter 1-2 cuma dia yang niat banget untuk bikin Rita Jaya kesusahan gitu dijaga khususnya karena itu yang jadi senjata kita sampai sekarang gimana caranya kita bisa jaga solid dan dia yang nolong kita untuk bangunin kita karena di awal jujur kita kayak tidur aja tadi di awal terlalu flat apa yang kamu lakukan? saya harus menghubungkan kak itu dia itu dia setelah praktis dia menyebabkan banyak energi dan dia menunjukkan dia menunjukkan standard dia yang menunjukkan untuk kita kita menunjukkan 9 poin 9 poin, 11 poin dia menunjukkan dan dia menunjukkan apa yang kamu lakukan untuk menangkan game ini ya jadi tunjuknya kak lah ya? ya salah satu hal ya kita sudah punya pengalaman yang penting kita sudah pernah punya pengalaman kita tahu sakitnya itu dan saya harap dengan saya ngomong ingetin mereka sudah tahu dan kalau tidak ada pengalaman kadang-kadang ah ngomong doang nih kok sekarang mereka sudah mengalamin sendiri kemarin belum lama masih beberapa bulan lalu jadi mereka masih inget makanya saya yakin dari mulai besok kita ada latihan perbaikan mereka sudah fokus untuk quarter 1 di game ke 2 nanti sih Coach boleh bahas sedikit tidak progressnya Julien sekarang main role-nya cukup besar dan hari ini pun juga bisa menang ribang melawan Prita Jaya just ngomongin sedikit growth-nya dia dan juga role pasti talentnya dia dari awal dari kita memang kita tahu luar biasa gitu memang apalagi tahun kemarin dia berlatih bersama the best 5 in the league ya kan dan sekarang apa waktunya dia untuk kasih lihat dan sampai sekarang dia proof belum selesai karena tadi juga saya masih bilang dia di awal dia masih tidur lu belum lihat kalau dia bis dari quarter 1 sampai 4 dan gue yakin dia punya itu ya kan dan gue bangga aja gitu maksudnya dia bisa ikutin semua sesi latihan dan dia udah dewasa pola pikirnya kalau Rocky juga ngobrol sama dia pasti udah kelihatan kalau dia udah grow as a man as a basketball player the experience there now he just need to to apa ya keluarin terus gitu loh kadang-kadang dia terlalu baik kalau saya bilang kadang-kadang masih ya ya cuman sampai sekarang no comment he do well and I hope that tomorrow he will show you that he's more than now karena gue yakin dan kita juga sama-sama kalau dia punya itu gitu ya tinggal dia sekarang as go ju Mario Davidson rookie giving you quality minutes in the finals you just touch on it a little bit ya dia kasih sesuatu pasti spark dari kemarin dari beberapa game ada 3-4 game dia pas masuk dia bring something memang belum bisa terlalu banyak minute karena kita juga masih ada role players lain yang yang sudah biasa bermain tapi sama juga kita punya banyak pemain muda yang harus dipoles dikasih minute play jadi semoga masih banyak lagi kesempatan untuk mereka di turnamen-turnamen di liga jadi saya saya merasa berbahaya yang ada banyak talent yang muda mereka kadang-kadang perlu kesabaran dan perlu kerja keras lebih dan saya yakin minute-nya kita kasih mereka sudah bisa berikan sesuatu kepada tim pertama tapi menit kadang-kadang mereka limitnya kalau dari coach sendiri kalau dari coach pelajaran apa yang coach bisa ambil dari final kemarin ini biar besok gak terulang lagi pelajarannya emang mental ya maksudnya mentalnya memang gak bisa terlalu kita di liga sekarang apalagi tahun kemarin ada import sekarang udah biasa dengan import levelnya sih kalau saya bilang mereka udah bersaing gitu ya jadi kalau kita anggap ah ini gampang gamenya bakalan jadi susah gitu gamenya jadi memang gimana caranya start makanya tadi saya dari awal saya bilang kita perlu start bagus gitu ya sampai sekarang kita belum dapat dan saya rasa kalau kita start bagus mustinya hasilnya ke belakang akan lebih bagus satu lagi coach itu corner 3 bakal dijagain gitu kayak sering banget kecolongan berapa kali corner 3 kita lihat besok karena ya maksudnya ada sesuatu yang pasti harus kita kasih ya maksudnya bukan kasih kasih kita pilih lah yang mana yang kuat yang mana yang kuat cuman memang dari statistik terakhir dari yang terakhir sebelum hari ini mereka agak bermasalah dengan 3 point shot jadi itu yang kita ambil di awal ini cuman memang perlu adjustment pasti di game kedua nanti thank you yow gimana yow bisa dapat menit main di final ya maju Tuhan lah pertama-tama ya terimakasih juga sama coaching staff udah dikasih main ya dikasih main pede aja sih cuek aja lagi rookie loh main di final 3 point sekali ditabok sekali tapi tadi ada nervous gak waktu main gitu gak ada sih cuman excited emang pengen mainnya gitu sekarang ini udah seberapa nyaman dengan perannya ataupun juga mungkin dengan ada di tim SM walaupun baru beberapa bulan mungkin baru-baru ini ya belum ngerasa nyaman gimana banget ya mungkin sekarang belum dapet tempat yang selalu main mulu tuh emang belum dapet kan cuman ya terus berproses aja kalau ntar sesuatu saat pasti bakal dapet menaik tadi pas masuk ke lapangan gitu Mario mindsetnya apa? maksudnya kayak pengen emang udah tau harus nge-score harus agresif atau gimana? enggak sih, tadi masukin cuma buat stop si cup rush doang sih terus dapet steal kan mah suruh drive doang sih gitu drive ya tapi gimana pengalamannya harus jaga seorang rush tower susah kah? udah dulu juga sempat defense dia juga kan ya belajar banyak juga sih experience thank you so much good luck game 2 ya wait udah lama loh gak di wawancara kamu makanya sekarang aku wawancara mumpung mainnya 30 menit sekarang ini 6 rebound 5 asis tapi hampir krusial jadi Virgil van Dess hampir ya tapi undangnya perasa ke plexet kacau kacau diselamanya kain perang tapi wait game pertama slow start babak kedua mulai comeback pelan-pelan tanggapannya Widdy tentang kemenangan hari ini gimana? ya win is win ya tapi banyak banget yang bisa kita improve dari game ini pertama kali itu konsistensi gitu dari awal sebenernya kita harusnya lebih main fisikal gitu mereka lebih fisikal daripada kita di awal tapi kita step up akhirnya di quarter 2 3 4 kita lebih main fisikal itu yang bisa buat kita compete game ini sih wait lu gak rebound emang guard-guardnya disuruh juga sama Coach Jobel untuk rebound atau gimana? ya itu salah satu game plan-nya soalnya biarin yang big man-nya box out kita coba ambil tapi gila sih ini 23 offensive rebound Julian Julian bikin banyak rebounds gimana tanggapannya kalau winning progress dan juga growth dari Julian? Julian big man Indonesia terbaik sih mungkin saat ini sekarang bisa di bilang seperti itu dia memang bekerja keras buat itulah aku seneng sih ngeliat Julian dia juga cepet nangkep cepet bisa mau kerja sama tim enak ada import Houston lewat tunggu 30 menit 30 menit gimana perasaannya sekarang bisa main 30 menit di final jujur udah lama sih gak gitu tapi jujur juga gak berasa karena aku kayak dateng ke pertandingan ini kayak untuk enjoy itu game aku mau mencoba untuk sebisa mungkin kontrol apa yang bisa aku kontrol never to high never to low not too excited tapi ya aku harus bisa kontrol game-nya lah seberapa sulit with goal waktu itu the regular season gak dapet terlalu banyak menit tapi sekarang mau disini dapet peran yang cukup besar apakah susah untuk puterin peran itu? aku pernah berada di posisi yang lebih susah sih 4 tahun gak pernah main waktu di asmak ya itu sesuatu apa ya obstacle lah another obstacle for me jadi ya bisa harus membuktikan lagi lah cuman aku sekarang udah punya role sekarang bukan mungkin sekarang bukan scorer tapi harus bisa kontrol game ya itu yang aku coba untuk latih di Indonesia Cup ini game kedua biar tidak terulang lagi gimana with? gak mau semoga tidak terulang lagi ya kita berusaha untuk gitu sih nah terakhir with kamu jago actingnya di tiktok? hahaha bantu bram emang mau abis pensiun mungkin kayak denis margo gitu iya cakup oke with good luck ya thank you supaya cuman ben 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 yang Terima kasih.